PAD itu berkisar di antara sekitar 135-190 itu. Ya memang Singkawang itu punya potensi yang cukup besar dalam hal masalah untuk peningkatan PAD. Ya banyak sekali itu yang perlu kita garap itu dengan masing mal. Ya seperti untuk di pariwisatanya, ya di perhotelan, dan juga untuk kulinernya ini. Sebetulnya ini juga penumpang PAD yang cukup signifikan berkota Singkawang. Nah kami sering dalam hal masalah untuk rapat kerja dengan dinas terkait. Kita selalu mendorong yang memberikan masukan-masukan ya bagaimana dalam peningkatan PAD di Kota Singkawang ini. Nah kita perlu dalam hal untuk memaksimalkan peran dari semua tingkat usaha yang ada di Kota Singkawang ini. Tentunya kita tidak ingin pembangunan yang ada di Kota Singkawang ini perjalanan lambat. Kita ingin bergerak terus, kalau bisa itu lebih cepat, lebih baik. Nah maka dari itu ini perlu ada sebuah manajemen yang baik dalam hal tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya itu berkaitan dengan peningkatan PAD. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.